Intro Morning guys, kembali lagi di channel Karten Satosan Jakarta Hari ini kita akan membahas rides untuk di mobil Toyota Fortuner ya Kita akan mulai dari speaker depannya yuk Oke guys, yang menarik disini kita menggunakan 3-way ya Jadi 3-waynya kita pisah, twitternya kita taruh di bagian pintu Dan mid-range-nya ini kita tambahkan satu buah pot Pot ini ya sangat menarik, kenapa kita bisa lihat disini bahannya ada dua ya Bahan tengahnya chopper, bahan belakangnya itu aluminium ya Jadi kelihatan ada gabungan antara dua bahan Dan ini sangat-sangat bagus biar tidak ada kolorasi di mid-range Jadi pada saat mid-range itu berbunyi ya Biasanya kalau misalnya panel yang terlalu lembek itu bisa ikut bergetar juga Dan itu yang akan mengakibatkan distorsi pada suara mid-range, suara vokal ya Jadi suara vokalnya tidak solid dan tidak bisa clear ya Oke, dan untuk di bagian pintu itu kita pasang di bagian standar aja Karena tidak ada perubahan di bagian pintu ini Dan yang menarik disini kita ada juga floating dari Alpine ya 9 inci Ini kita pasangkan langsung di Toyota Fortuner 9 inci ini floating ya Jadi ini media player Dan ini kita langsung supply ke prosesor Jadi ada prosesor Alpine disini bisa lihat controllernya Dan ini adalah controller Alpine untuk preset-preset Jadi kita ada volume disitu, pindah source dan ada preset juga 1-6 Oke, sekarang kita lihat di bagian pintu tengah Oke, untuk pintu tengah kita ada speaker 2-waste Jadi kita pasangkan di OEM locksnya ya di bagian ini Tapi tambahan ini tweeternya adalah kita buatkan custom Jadi ada speaker 2-waste di bagian tengah juga Jadi untuk menambah offset optimizationnya Oke, dan yang terakhir itu adalah design boxnya Di belakang ini kita punya 3 buah komponen amplifier dan DSP yaitu Crescendo 76 Kita gunakan 2 buah karena kita mainnya aktif ya sistemnya ya Dan ini prosesor Alpine ini ada 12 channel outputnya Jadi kita bisa menggunakan sistem depan 3-way aktif ya Tengah bisa menggunakan 2-way aktif Dan belakang bisa tambah surun juga sama subwoofer Jadi bisa banyak channelnya ya Dan subwoofer kita buatkan seal box Dan ini kita menggunakan ground zero uranium ya Gadget away 10 inch Kita buatkan seal box Dan ini desainnya simple aja Jadi masih bisa masuk bagasi seperti barang begini Bisa langsung overlap aja Taruh di bagian kursi ketiga Karena tidak dicabut bangkunya Dan ini semuanya bisa tetap berfungsi dengan normal ya Oke guys, that's it untuk rides Toyota Fortuner Nanti kita akan kasih dengar hasil suaranya di mobil ini Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!